Selamat datang di channel kami, saya Mam Leonie dan pada hari ini kita bersama-sama dengan Pak William Wokso. Nah, di sini kita mau tanya-tanya nih Pak, tentang kita sebagai orang tua itu seringkali merasa anak itu sulit makan. Dan pertanyaan yang saya sering sekali dapat adalah, bagaimana ini supaya anak saya tidak menjadi picky eater? Yang salah itu orang tuanya. Salah orang tua? Karena sering sekarang orang tua itu tidak pernah menguruskan anak-anak di rumah. Jadi orang tuanya tidak menguruskan anak-anaknya dan mengapa itu menjadi masalah Pak? Tidak, karena mereka harus banyak aktivitas di luar, jadi ada pembantu untuk mengurusinya. Jadi anak itu, yang penting tujuannya asal makan. Jadi kalau anaknya tidak mau makan, telepon ibunya misalnya atau pembantunya juga langsung telepon kepada yang tempat-tempat dia bisa pesen antar ke rumah. Karena again, healthy food itu, there is no such a healthy food kalau tidak masak sendiri. Jadi dalam kasus seperti ini, bagaimana mereka bisa menolong tetap untuk supaya anaknya ini tidak menjadi picky eater? Karena masalahnya itu... Tidak, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa menolong tetap dengan, oke, yang sup, yang apa yang healthy dia masak sendiri di-stock up di-chillers, eh di-freezer misalnya. Nanti pembantunya bisa manasin. Sayur itu yang terakhir dia masukkan. Jadi kalau bikin sup, stoknya pada awalnya pakai sayur itu untuk taste. Tapi nanti pada saat yang disajikan, dia harus terbiasa melihat sayurnya dari bentuk yang utuh, bukan dari bentuk yang hancur. Hmm, jadi anak-anak... Jadi kalau itu kuning ya, yang warna koranya, ya harus tetap seperti orangnya. Bukan yang sudah masuk freezer, nanti ke ruangannya. Bukan yang sudah masuk freezer itu, kontributor pada taste-nya, soup-nya itu. Tapi sayur yang segar dimasukkan pada saat manasinnya itu. Membuatkan satu texture baru buat anak-anak, untuk anak-anak bisa lihat bahwa makanan yang sudah... Atau makanan yang direbus, atau ditumis dengan minyak yang tidak terlalu banyak, itu harus memang harus dibiasakan. Ada yang orang tuanya merasa bahwa, saya sudah sajikan macam-macam dari anak itu masih kecil, tapi tetap si kecil menolak untuk makan yang sudah disajikan. Ya karena memang diturutin kan itu anak-anak. Setelah itu yang mungkin agak kejam sedikit dibiarkan melakukan. Kalau lapar, tidak mau makan, ya inilah yang harus memakan. Dan taste bahwa bukan kasih makan anak itu, bukan harus secara solid makan. Satu waktu hanya di ujung lidahnya dikasih. Karena anak-anak itu perlu memory, taste memory. Kalau dia punya memory, taste memory banknya luas, dia mengadaptasikan sesuatu yang baik. Contohnya, ada anak-anak yang begitu sanitasinya dia tinggal, pada saat-saat dia agak dewasa disajikan, itu ikan asin, dia beli ikan asin ini basi. Keju blue cheese dia basi, dia tidak biasa makan. Hal-hal itu mulai bau dureng, bau mutrasi, bau dureng, 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 bau dureng. Dikasih sedikit hanya untuk men-store memory banknya dia dalam taste. Itu yang paling penting. Terima kasih telah menonton!